Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar bapak ibu, sahabat guru, sahabat pendidik semuanya ya Semoga dalam keadaan saya tetap semangat Ya di dalam menjalankan tugas-tugasnya Ada informasi yang menggembirakan, yang menarik ya Untuk para guru ya penerima tunjangan sertifikasi ya Di mana ini ada jadwal pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan 1 Telah dirombak dan pemerintah cairkan pada bulan ini ya Pada bulan berapa ya mari kita simak video ini ya sampai selesai Waktunya dirombak tidak seperti biasanya ya mari kita simak Untuk para guru yang sudah bersertifikasi ya Siap-siap untuk menerima TPG ya Tunjangan profesi guru Di bulan ini Mari kita simak semuanya Dari klik pendidikan Pemerintah telah merombak kembali jadwal pencairan tunjangan sertifikasi guru Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum dirombak Jadwal pencairan tunjangan sertifikasi guru dilakukan pada bulan Maret Nah biasanya pada bulan Maret ya Tetapi saat pemerintah Sahkan Permendikbu Tristek Nomor 45 Tahun 2023 Jadwal pencairan tunjangan sertifikasi guru dirombak Dalam Permendikbu Tristek Nomor 45 Tahun 2023 Tertera empat jadwal pencairan Empat jadwal tersebut menyesuaikan dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru Tunjangan sertifikasi guru dicairkan dengan mekanisme triwulan Dengan demikian Dalam setahun tunjangan sertifikasi guru akan dijadwalkan sebanyak empat kali Yaitu untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 Pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan 1 akan diberikan, dilakukan pada bulan April Pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan 2 akan dilakukan pada bulan Juli Dan pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan 3 akan dilakukan pada bulan Oktober Dan terakhir pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan 4 akan dilakukan pada bulan November Nah itulah informasi yang dapat disampaikan ya Ini adalah pencadbalan yang telah dirombak ya Oleh kemendik butristek ya Dalam hal ini sesuai dengan peraturan kemendik butristek ya Nomor 45 tahun 2023 yang jadwalnya sudah disampaikan tadi ya Jadi ada perubahan di mana triwulan 1 itu di bulan April Kemudian triwulan 2 di bulan Juli Triwulan 3 di bulan Oktober Dan triwulan 4 di bulan November ya Demikian ya yang dapat saya sampaikan informasi ini Semoga Bapak Ibu tetap semangat ya Dan di bulan April ini tentu saja pencairan TPG berbarengan dengan pencairan THR ya Dan berbarengan dengan gaji ya Ini kita patuh syukuri menjelang hari raya ini ya Ada 3 sumber ya Sumber keuangan yang akan didapat oleh Bapak Ibu Guru yang bersertifikasi terutama ya Baik terima kasih Bapak Ibu telah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya dan share video ini ke grup-grup lainnya Terima kasih sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini